selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunahnya tuh ketika berpisah sedikit salaman lagi gue gak malin sunah masya Allah ya Ustaz senang merupakan suatu nikmat yang sangat besar bagi kita semua bisa mendapatkan waktu dari Ustaz Shafiq dan Ustaz Nuzul Hafidah untuk kita bersama-sama mendengarkan ulasan beliau beliau-beliau tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan kita mulai dari kita persilahkan mungkin ya lebih tepatnya kepada Ustaz Shafiq silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-lazhi jama'ana alal huda wa tuqa segala puji bagi Allah di hari-hari-hari di mana suara azan tak kalah terdengar menyentuh hati kita dan menggerakkan kaki kita untuk ke rumah Allah walhamdulillahi tamla'ul mizan dan ingat ujian bagi Allah itu memenuhi timbangan maka banyak-banyaklah mengatakan Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang melalui jalan beliau kita jadi faham siapa itu Allah apa yang harus kita peruntukkan apa yang seharusnya kita lakukan untuk Allah jalla jalla haram maka setiap salat kita senantiasa mengatakan Assalamualaika Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh semoga salat bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Masya Allah Ustaz miknya didekatkan lagi mana mau didekatkan lagi kan tu ada yang dipegang? Masya Allah walaupun di tengah anak ada dia ya seharusnya berdampingan sama untuk saya pengeting kayak gini dia kan bisa disebelah kiri Ustaz gitu kan anak berduaan sama beliau tapi ya Allah walaupun di tengah anak kadangkala kita harus bersabar menghadapi hari ini kita akan berbincang tentang persaingan tentang berlomba-lomba sejatinya sudah menjadi tabiat manusia kita suka bersaing kita suka berlomba-lomba kita ingin meraih sesuatu untuk diri kita sendiri coba kita lihat setiap pagi orang-orang yang berada di lampu merah antum yang naik motor antum menunggu lampu itu hijau kemudian semuanya ngebut untuk meninggalkan tempat tersebut terkadang ada yang mencuri stat lampunya masih merah dia sudah lari kenapa? gak ada polisi di pasar hidup ikut manusia dan subhanallah anak tadi pagi keluar rumah jam 4 anak menuju ke stasiun naik motor diantar mahasiswa anak lewat pasar subhanallah jam 4 itu rame pasar apa yang sedang dicari sama mereka mereka sedang bersaing untuk mendapatkan pelanggan mereka bersaing untuk mendapatkan gaji yang lebih bukan gaji keuntungan yang lebih besar dari orang lain kita lihat di pantai tengah malam tengah malam pagi hari sore hari nelayan pun bersaing mereka ingin mencari tempat yang paling strategis untuk menghasilkan ikan kemudian di hutan siapa yang berangkat ke hutan berburu kadangkala mereka berburu rombongan satu sama lain berlomba-lomba untuk menunjukkan hasil buruan dia adalah yang terbesar di kantor di rumah sakit ada yang bersaing untuk menjadi pasien yang pertama terpaksa karena dia tidak ingin menunggu lama tapi semuanya bersaing kemudian di kampus-kampus ketika dibuka pendaftaran pendaftaran PNS pendaftaran untuk militer untuk semua mereka semuanya bersaing di lapangan bola mereka bersaing sementara lagi SEA Games SEA Games SEA Games SEA Games SEA Games Alhamdulillah ada usaha keusul kalau enggak akan salah jadi SEA Games apa bedanya SEA Games sama SEA Games apa bedanya SEA Games kita semua persiapan yang di bulu tangkis yang di renang yang di apa lagi yang di sepak bola yang di lari yang di angkat beban semuanya bersaing jamah rahimah kemullah ada yang bersaing untuk berada di soft pertama untuk jam berapa datang setengah lima untuk berada di soft pertama ibu-ibu bersaing untuk berada di soft terakhir betul gak malu soft yang terbaik buat ibu-ibu itu yang terakhir yang di soft pertama enggak benar ya bukan enggak benar kurang-ibu bersaing kurang-kurang afbol gitu kan iya karena khairu sufu bin disa akhir sebaik-baiknya soft para wanita itu yang paling akhir ada yang bersaing untuk bersodakal untuk berhadi jadi sejatinya bersaing itu enggak masalah jamah tergantung bersaing untuk apa yang bersaing untuk kebaikan yang berlomba-lomba untuk kebaikan maka nanti Ustaz Nuzul akan berbicara akan berbicara tentang bersaing yang tercelah yang terkadang kita lebih semangat untuk berlomba-lomba mengumpulkan segunung emas yang bakal menjadi debu daripada bersaing segenggam debu yang menjadi segunung emas kita lihat kita berada di ujung pasar bukan di ujung di puncak pasar Masya Allah Rasulullah salallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat dari Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhumah an rasulillahi salallahu alaihi wasallam beliau mengatakan para sahabat para sahabat hidup miskin sebagian diantara kita miskin buktinya apa ya ini soft soft pertama kalau ada fulus kadangkala softnya terakhir kadangkala orang yang di soft pertama itu lagi susah maka Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya kalau nanti ditaklukkan Romawi dan Persia dan Nabi yakin akan ditaklukkan Romawi dan Persia kalian akan menjadi orang seperti apa modelnya kalian seperti apa tetap di soft pertama tetap qiyamul layl tetap sholat sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu mengatakan nakulu kama amaran Allah kita akan menjadi seperti yang Allah perintahkan kita akan mengabdi kepada Allah kita akan dekat sama Allah kita akan menggunakan harta itu di jalan Allah itu keinginan semua memiliki keinginan untuk berbuat baik antun kira-kira kalau punya duit 5 miliar jadi apa ada di soft sini kira-kira masih di soft sini jaman percaya antum jaman kira-kira antum masih di soft sini menurut antum kira-kira inginnya masih disini kan inginnya tapi kenyataannya Wallahu'ala dan Nabi menyingkap tabir bagaimana takkala dibukakan pintu dunia beliau mengatakan s.a.w. awa gaira dhalik atau selain itu kalian tatanafasun ini yang pertama kalian akan berlomba-lomba kalian akan bersaing untuk memiliki sesuatu jaman yang punya rumah dinas ingin punya rumah sendiri yang punya mobil dinas ingin punya mobil sendiri yang punya istri gak ada istri dinas istri sendiri tapi artinya manusia ingin memiliki sesuatu untuk diri dia gak cukup dengan rumah yang sejatinya sama rumah dinas dengan rumah sendiri sama-sama akan ditinggalkan maka nabi mengatakan s.a.w. tatanafasun kalian akan bersaing ketika kemudian hummatatahasadun bersaing biasanya akan mengantarkan kepada hasud iri dengki lihat dagangan temennya laris padahal bukanya bareng sama-sama jam 7 baru buka tapi temennya ramai dia sepi maka akan terjadi tata-tata hasad kalau sudah hasad kemudian apa akan saling memberikan punggung tidak bertegur sapa lagi gara-gara apa gara-gara bersaing kemudian yang terakhir rummatatah bagudu roh muslim lalu yang terakhir kalian akan saling bermusuh saling membenci antum melihat orang-orang yang bersaing ketika dia lupa dengan hakikat keberadaan dia di dunia ini akan saling hasa kemudian di hadith yang lain yang diriwatkan imam muslim juga dari Abu Hurair r.a bahwa nabi bersabda tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Efrat itu menguak ada gunung dari emas parlamak menjelaskan apakah benar gunung emas atau tentang kans minzah tentang ditemukannya nanti harta tersimpan dari emas yang jumlahnya banyak jadi bukan di sungai bisa jadi memang ada gunung emas tapi yang nabi sebutkan nanti akan terjadi ada harta tersimpan berupa emas tapi beberapa waktu yang lalu di Jember itu ditemukan batu Giyong gunung Giyong itu orang mau bunuh bunuhan berebut untuk mengambil secuil batu tersebut akhirnya dikasih len sama polisi untuk menyelamatkan manusia tapi nanti ketika tersingkap gunung emas di sungai Efrat ketika tampak harta tersimpan emas itu apa kata nabi alaih s.a.w. kira-kira antum kalau ada disitu antum antum kalau ada disitu ngapain melihat ada gunung emas apa yang untuk lakukan biasa-biasa saja terserah antum mau ngapain nanti disana umpamanya gini lah kalau itu masih terlalu jauh lah buat antum di tengah situ ada pembagian duit satu orang seribu dolar antum tetap duduk disini anak tetap istiqomah antum akan berebut itu tabiat manusia kita akan berebut kita akan bersaing untuk menghasilkan apa yang diperebutkan disana karena Allah telah mencintakan kepada kita dunia ini Nabi menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan apa kata Nabi alaih 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 manusia akan bertarung akan bunuh bunuhan untuk mendapatkan emas tersebut dari setiap seratus orang yang bertarung yang mati berapa 99 99 mati selesai masih ada yang lainnya dia selamat lalu Nabi mengatakan setiap orang mengatakan mungkin aku yang akan menguasainya mungkin aku yang akan menang 99 mati tapi masih ada ambisi di diri dia kalau dia mungkin bisa menghasilkan emas tersebut buat apa kalau dia menghasilkan emas tersebut semua temennya mati dia duduk di atas emas tersebut enak hidup dia enak tapi memang ambisi untuk bersaing yang ada pada diri manusia yang harus diarahkan diarahkan kemana sementara Yusuf akan menceritakan diarahkan kepada yang positif tadi imam kita waktu sholat maghrib di rokaat pertama baca surat apa jamaah saya anak tadi terlalu khusyuk salat masak jadi sabun ya Allah jamaah anak kasih hadiah masya Allah cuma dua hadiah oh ada lagi tenang jamaah ya bunyi suratnya gimana yang dibaca tadi masya Allah barakallah khikun zaklah khair ya maka kalau kita sholat dengerin imam insya Allah selesai sholat imannya bertambah karena mau Allah sebutkan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya tapi kadangkala kita gak memperhatikan gak usah bukan gak memperhatikan itu ngapain tadi waktu imamnya sholat juga kan Alhamdulillah baik Allah sebutkan Al-Ma'idah ayat 35 36 37 ini ayat sebelum Al-Ma'idah 51 supaya kita faham Al-Quran ini satu satu keutuhan bersama ada orang yang hanya mengamalkan Al-Ma'idah 51 yang lainnya kok gak diamali Quran itu bukan cuma Al-Ma'idah 51 Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas itu yang harus kita amalkan di Al-Ma'idah ayat 35 Allah mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wabtagu ilayhil wasilah la wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah menuju Allah itu wasilah perantara yang mendekatkan diri kepada Allah ketaatan ketaatan ini yang seharusnya kita persaingkan yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dekat sama Allah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihud dan berjuang kalian jangan malas-malesan di jalan Allah agar kalian sukses kemudian Allah sebutkan tentang persaingan orang-orang yang akhirnya tidak ada hasil tentang dunia yang dikumpulkan tentang gunung emas yang diperebutkan tentang tanah yang kadangkala kita melihat kakak beradik tidak bertegur siapa gara-gara tanah warisan tidak bertegur siapa gara-gara kakaknya tinggal di rumah warisan Allah mengatakan tentang dunia ini innalazina kafar lawanna lahum ma fil ardi jami'an wamithlahu ma'ahu liyabtadu bihi min azabi yawmil qiyamah ma tuqubila minhum walahum azabun alim sesungguhnya orang-orang yang kafir andai kata mereka memiliki dunia ini yang kita lagi perebutkan memiliki pasar ini memiliki Jakarta ini memiliki Jakarta kecil yang sedang dibangun memiliki Jawa memiliki dunia dan double bukan satu milik dia dia ingin menebus dirinya dari azab Allah gak diterima kenapa karena dunia ini gak ada artinya buat Allah dunia ini tidak lebih daripada bangkai anak kambing yang cacat Allah akan terima walahum azabun alim Mereka ingin keluar dari api neraka dengan menembus dirinya dengan segala yang dia miliki tapi apa gunanya hari yang tidak berguna harta dan alim maka jangan bersaing jangan berlomba-lomba untuk sesuatu yang bakal jadi tanah dan akan kita tinggalkan kita akan dengar apa yang seharusnya kita perebutkan dalam kehidupan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah sebenarnya bukan kapasitas saya mendampingi beliau disini ini mulai nih mulai ini giliran saya dalam kitab wafayatul ayyan ada sebuah kisah menarik kisah antara seorang ulama besar yang bernama Roja bin Haywah bersama bersama sahabat beliau yang tidak lain tidak bukan siapa sahabat beliau sahabat-sahabat Roja bin Haywah Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz diceritakan pada saat itu Roja bin Haywah rahimahullah membelikan baju untuk Umar bin Abdul Aziz seharga enam dirham enam dirham murah tidak mahal hanya enam dirham begitu dipersembahkan kepada sang khalifah apa kata Umar bin Abdul Aziz Kata beliau saya suka ini baju ini ini selera saya banget ini gue banget tapi kayaknya masih terlalu bagus masih sangat lembut bahasanya ada yang lebih murah ini kebagusan enam dirham enam dirham itu begitu Umar bin Abdul Aziz menyampaikan hal tersebut Roja menangis secara spontanitas khalifah beliau dan khalifah umat Islam diberikan baju tidak mahal enam dirham lalu mengatakan ini terlalu bagus saya suka tapi terlalu bagus lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Raja bin Haywa rahimahullahu ta'ala apa yang membuat engkau nangis woy Raja apa kata Raja oh ya khalifah ingat gak sebelum engkau jadi khalifah pada saat engkau menjadi amir atau wali mohon maaf wali saya pernah membelikan engkau sebuah baju harganya enam ratus dirham lebih mahal tadi berapa enam dirham sekarang enam ratus dirham ingat gak komentar engkau pada saat itu engkau mengatakan huwa ala ma'uhibbu law la'ana fihi khusuna ini favoritku jadi ini gue banget juga tapi kayaknya bahannya masih kasar deh artinya ada yang lebih mahal gak ada yang lebih bagus gak tapi sekarang ketika engkau menjadi khalifah lebih tinggi lagi engkau memimpin seluruh umat islam tiba-tiba engkau dikasih enam dirham dan engkau mengatakan ini kemahalan hadirin yang dirahmati oleh Allah apa jawab Umar bin Abdul Aziz karena tindakan beliau ini antitesis seharusnya semakin tinggi jabatan seseorang fasilitasnya semakin bagus dan ada harga ada barang barang gak nipu kata orang pasar semua yang bagus itu ada harganya tapi beliau membuat sebuah sikap antitesis bertolak belakang dari 600 ke 6 dirham ini masih kemahalan apa jawaban Umar bin Abdul Aziz ini yang harus kita renungkan hadirin kata beliau wahai roja aku punya jiwa yang sangat ambisius gak pernah puas ambisius aku dulu berambisi menikahi Fatima binti Abi Malik dapet tuh married sama dia nikah sama dia wataqat ila alwilaya atau alimara fawalaituha lalu aku mengincar jabatan sebagai seorang gubernur dapet saya jadi gubernur lalu setelah itu wataqat ilal khilafah fadroktuha lalu setelah itu saya berambisi jadi khalifah kalau gubernur hanya berpuasa di sebuah wilayah lalu saya dapatkan saya gak puas sampai disitu saya ingin mendapatkan jabatan khalifah yang menguasa seluruh umat islam yang ada di permukaan bumi dan aku dapatkan itu kan gitu ya itu logika manusia logika manusia dan kita atau mayoritas kita itu hidup dibangun di atas pola pikir demikian masalah mobil aja simple apa mobil pertama antum ketika antum punya duit tapi gak ada yang punya mobil salah salah yang cowok biasanya kan otomotif kalau punya uang spendnya di mobil ini boleh sebut merek gak sih boleh ya boleh nanti disensor aja kalau seseorang itu Toyota Mendit misalnya dan gaji pertamanya dia beli Avanza terus dapet duit lagi kira-kira dia beli apa siapa yang agi ya gak dia akan beli rush dapet uang lagi dia puas dengan rush enggak dia akan beli apa aduh masalah mobil aja hilaf disini potensi konflik antum besar ternyata dia akan beli Innova dapet uang lagi dia mau beli apa kalau dia masih mau main di SUV dia akan beli Harrier atau Fortuner kalau dia ingin pilih sedan dia akan beli Cambry terus dia dapet uang lagi terus dia beli apa dia akan beli Alphard dia dapet uang lagi dia beli apa dia akan dia pengen touring dia pengen offroad dia akan beli lain cruiser tapi yang yang banci katanya yang Prado dalam tanda kutip lalu setelah itu dia beli yang jantan beneran bener gak nih hadirnya itu manusia dan begitunya lah Umar bin Abdul Aziz namun yang membedakan kita dengan Umar bin Abdul Aziz ada kelanjutannya dia bilang saya pengen nikah sama Fatima dapet tuh saya pengen jadi gubernur dapet jadi gubernur saya pengen jadi khalifah dapet jadi khalifah lalu dia manusia apalagi orang yang punya jiwa besar seperti beliau selalu akan berbicara what next what next lalu selanjutnya apalagi lalu apalagi apalagi lalu dia berpikir taqat ilal jannah fa'arju anudrikaha insyaallah lalu ternyata aku menemukan jawabannya jawabannya surga maka aku berharap aku mendapatkan surga itu insyaallah hadirin dirahmati oleh Allah ambisi kita bersaing harus diarahkan ke sini jangan berhenti dari dunia jangan berhenti hanya di dunia saja harus bermain di level yang paling tinggi dan level yang paling tinggi adalah surga makanya Allah mengatakan dalam surat an-nazi'at ayat 26 dan untuk kenikmatan surga lah hendaknya para kompetitor itu bersaing para orang-orang besar itu bersaing di surga jadi Allah katakan bahwa olimpiadanya orang-orang beriman itu cari piala namanya surga bukan harta bukan jabatan bukan wanita karena disitulah orang-orang besar dari setiap generasi itu bermain para pakar berkompetisi wali-wali Allah itu mainnya disana hadirin sekalian para nabi para rusul apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-anbiya ayat 90 dan para nabi dalam sebuah tafsir tafsir yang lain ini zakaria yahya dan istrinya zakaria itu mereka senantiasa berlomba dalam kebaikan berlomba dalam amal soleh berlomba dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala para nabi hadirin bermain disana bukan bermain di level kekuasaan semata bukan bermain di level harta saja para nabi mainnya disana kalau Antum gila bola target Antum main di Liga Champion kenapa main di Liga Champion saya ingin tanya misalnya Real Madrid gak juara atau gak sampai empat besar kira-kira Ronaldo masih di Real Madrid apa enggak bisa pindah kenapa karena dia gak mau main di kompetisi di bawah Liga Champion kenapa karena pemain-pemain bola terbaik itu mainnya disana mainnya disana pemain dia jago basket dia akan ngincer NBA karena di NBA itu pemain-pemain terbaik itu main disana dia pembalap dia gak hanya berhenti di gokar aja dia ngincer F1 karena F1 itu isinya seluruh pembalap-pembalap terbaik Antum punya klub motor nih Antum gak hanya main di 125 cc 250 cc Antum main di MotoGP karena pembalap-pembalap motor terbaik itu main disana nah kalau kita bicara yang lebih abadi sebagaimana yang boleh sampaikan main di kebaikan main di pahala main di akhirat main di level dimana kita bisa mendekat kepada Allah SWT main di level ketika Allah berfirman dalam surat al-waki'ah ayat 24 wassabikun assabikun ula'i kaumul mukarrabun fi jannatin na'im itu main orang-orang yang dulu-duluan berkompetisi ula'i kaumul mukarrabun mereka didekatkan kepada Allah didekatkan ke surga kalau Antum main cari piala dimana Antum bisa melihat wajah Allah SWT Antum cari hadiahnya kekekalan abadi itu permainan itu kompetisi itu orang-orang besar main disana disitu mainnya orang-orang beriman itu main di level tertinggi bukan main di level dunia tidak diharamkan tapi jangan berhenti disana karena Nabi SAW mengatakan kalau dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk maka orang-orang kafir tidak akan Allah akan memberikan minum walaupun seteguk air gak ada artinya gak ada artinya satu sayap nyamuk saya ingin tanya ada berapa nyamuk di rumah Antum kalau satu hilang atau dua hilang tiga hilang kira-kira Antum galau gak kenapa mineral kuning mas tiga nyamuk meninggal Pak Ustadz di rumah saya atau gak peduli gak ada artinya kalau Antum berhasil peternakan nyamuk Antum bangga gak bangga juga jadi hilang nyamuk Antum gak peduli banyak banyak nyebelin nyebelin Nabi katakan itu satu sayap nyamuk gak ada artinya Antum main di level atas itu Umar bin Abdul Aziz dia udah puas jadi kalau Antum pola pikirnya dunia sebelum hijrah orientasinya dunia begitu hijrah pola pikirnya dunia lagi ya Antum staknan Antum bukan orang-orang besar orang-orang besar itu selalu berpikir apa berikutnya apa berikutnya apa berikutnya itu Umar bin Abdul Aziz saya udah dapet wanita saya Fatima bin Abdul Malik wanita salih saya udah dapet jabatan saya udah jadi gubernur saya udah jadi khalifah terus apa lagi surga itu orang-orang besar itu areanya para nabi itu areanya para sahabat itu areanya para tabi'in itu areanya para ulama itu areanya orang-orang yang merupakan pakar tafsir pakar fikir pakar hadith atau gabung disana itu arenanya mereka bagaimana berbuat kebajikan ambisi itu harus diarahkan kesana hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena nabi kita salallahu alaihi wasalam yang kita bersalawat kepadanya yang kita cintai yang kita cintai melebihi diri kita Umar mengatakan engkau lebih engkau aku cintai daripada seluruh pihak yang ada di muka bumi ini kecuali diriku apakah tabi'la ya Umar hatta'aku na'ahabba ilaika minafsik sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri sosok itu bermain di kompetisi akhirat hadirin seperti apa beliau berkompetisi kita persilahkan Ustaz Duna Ustaz Shafiq Hafidhullah untuk menyampaikan Masya Allah Antum kenapa berdiri mau komat sendiri disana komat disini Masya Allah kita sampai jam berapa jam 10 jam 11 kenapa apa mau tidur disini kita berdua pulang iya kita berdua jangan rahimahumullah subhanallah jamaah kita mendengar bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika pada akhirnya dia tahu bahwa dunia ini tidak berarti apa-apa dia akhirnya rindu kepada surga Allah dan ingin meraih kita lihat bagaimana para nabi mereka bersaing untuk mendapatkan surga Allah nabi kita Muhammad Mu'ad bin Jabal itu kalau sholat isya biasa sholat di masjid Nabawi kemudian habis sholat isya dia pulang ke kampungnya kampungnya itu namanya Bani Salimah dia jadi imam sholat isya di masjid Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan nama masjid Iblaten di Medina jadi dia sholat isya dua kali yang pertama wajib bersama nabi alaih sholat menjadi makmum kemudian dia jadi imam di masjid Bani Salimah suatu hari Mu'ad sholat baca al-baqoroh ada satu jamaahnya kabur gimana nih baca al-baqoroh akhirnya ada masalah Mu'ad menuduh orang itu dengan tuduhan yang tidak tepat akhirnya berita itu sampai kepada nabi al-baqoroh nabi marah kepada Mu'ad apakah engkau membuat membuat fitnah membuat kekacauan kalau engkau jadi imam bacalah sepih karena di belakangmu itu ada jemaah yang tua ada yang sakit ada yang punya urusan akhirnya ditanyalah orang yang memisahkan diri dari jamaah Mu'ad kenapa engkau memisahkan diri dia ceritanya Rasulullah ini ini dan Rasulullah sampai bengkak kaki kalau kita bicara bersaing nabi yang sudah diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu dan yang akan datang ternyata beliau tetap berusaha sekuat tenaga dengan tubuh beliau yang sudah tua renta s.a.w. tetap beliau sholat malam kita sholat enggak sholat insyaAllah ya sholat tapi kadangkala alarmnya adan subuh di setelan Allah ketika menyebut tentang penghuni surga Mereka sedikit tidur malamnya dan di akhir malam di waktu sahur mereka beristighfar Rasulullah s.a.w. ketika perang badar dalam hadith yang menyebutkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud dia cerita bagaimana semangat Nabi untuk mendapatkan pahala untuk mendapatkan surga Ibn Mas'ud bercerita pada waktu menuju ke badar kita itu tiga orang naik satu ekor onta tiga orang naik satu ekor onta gantian ya maaf bukan tiga orang naik barengan enggak jalan onta jadi tiga orang ini bergantian naik onta udah ditentukan diatur pulan bersama pulan tiga orang ini satu ekor onta buat kalian bertiga kata Ibn Mas'ud radiyallahu talanhu wa kana Abu Lubabah wa Ali ibn Abi Talib zamilai Rasulullah sallallahu sallallahu Abu Lubabah dan Ali ibn Abi Talib itu menjadi temannya Nabi alaih sallallahu 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 ontan berangkat dari kota Medina siapa yang naik duluan Rasulullah sallallahu sesuai dengan kesepakatan jarak berapa kilo harus turun ketika Rasulullah sallallahu 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 hendak turun apa kata Ali bin Abi Talib dan Abu Lubabah nahnu namsyi anka ya rasulullah sallallahu sallallahu ya rasulullah silahkan kau terus jatahmu untuk berjalan kita gantikan subhanallah sallallahu mungkin kalau kita ada yang menggantikan Alhamdulillah jazakullah khair syukur antum murid yang bagus masya Allah tapi apa kata Nabi alaih sallallahu sallallahu ma antuma biakwa minni alaih masyid wala anabi agna anil ajri min kumal kalian tidak lebih kuat dari aku dalam urusan berjalan dan aku tidak lebih butuh kepada pahala daripada kalian aku juga butuh sama pahala itu kalian naik bisa dibayangkan rasulullah sallallahu alaih berjalan kaki demi untuk mendebukan kakinya di jalan Allah agar beliau mendapatkan pahala kaki yang berdebu di jalan Allah dan semua ada perhitungan itu dengan fisik beliau dengan harta anak kadangkala sedih melihat diri anak kita ini jadi lebih sering dikasih daripada memberi dikasih ini dikasih itu sampai ada seorang ustaz di kampus dia sampai marah sama mahasiswa dia pakai baju ditanya sama mahasiswa ustaz dikasih siapa bajunya ustaz marah emangnya semua bajunya dikasih orang karena kebanyakan barangnya dikasih orang subhanallah rasulullah sallallahu alaih ketika hijrah beliau hijrah bersama Abu Bakar di siang hari itu beliau keluar dari rumahnya datang ke rumahnya Abu Bakar siddiq r.a beliau mengatakan kepada Abu Bakar kita berangkat hijrah apa kata Abu Bakar fahud biabi ya rasulullah ihda rahilatayya hatain ya rasul sallallam engkau ambil salah satu kendaraanku onteng sudah aku persiapkan untuk hijrah ada dua satu buat engkau ambil mana yang kau suka apa kata nabi sallallam bisa aku bayar beliau tidak ingin pahala hijrahnya diambil Abu Bakar siddiq r.a karena naik kendaraan yang diberi oleh Abu Bakar siddiq r.a beliau ingin beliau dapat pahala hijrah itu dengan harta beliau itu nabi sallallallam beliau tetap bersaing untuk mendapatkan pahala ketika sampai Medina dalam hadis bukhari setiap kabilah ingin nabi sallallallam singgah di perkampungan mereka onteng ini berjalan dipegangin tali kekangnya sama orang-orang rebutan mereka mereka bersaing untuk mendapatkan nabi sallallallam sebagai tamu mereka tapi apa kata nabi sallallallam berhenti dimana dia mau usah kalian perebutkan sampai untuk itu berhenti di satu tempat kemudian berdiri lagi kemudian kembali ke tempat yang tadi lalu nabi sallallallam mengatakan huna disini insyaallah kita bangun masjid beliau tanya kepada orang-orang punya siapa ini punya bandi najjar tidak ternyata tanah itu milik dua anak yatim dari kabilah bandi najjar dipanggil sama nabi alaih sallallam nabi mengatakan kepada mereka ya bani najjar saminuni biha itikum hadah berapa harganya tanahnya kebun ini berapa harganya aku mau bayar apa kata mereka kita tidak ingin ambil harganya kecuali dari Allah nabi biarkan enggak nabi bayar nabi bayar kenapa beliau bayar beliau ingin dapat pahala orang-orang yang sholat di masjid tersebut sampai hari ini antum bisa bayangin berapa orang yang berebut sholat di rawdah dan pahalanya akan kembali kepada nabi alaih sholat karena tanah itu beliau yang beli sholat sholat kita kan kadangkala minta minta dan kita tidak pernah memberi dan kita merasa sudah cukup alhamdulillah jazakullah khair barak antum orang baik sholat sahabat kita mau memberi dan ketika pembangunan masjid rasulullah tidak duduk nongkrong melihat para sahabat yang membangun beliau ikut membangun beliau ambil batu batah itu ikut bersama bilal bin robah ikut bersama ammar bin yasir sampai dikatakan ammar itu bawa batu batah double yang satu buat nabi alaihissalatu sholat tapi nabi pun tetap ikut pada waktu itu kalau itu rasulullah sholat kita gimana kita bersaingnya di level mana itu nabi dan antum akan melihat ternyata pendamping pendamping rasulullah sholat sholat mereka benar-benar meniti jalan nabi alaihissalatu sholat dan mungkin kita akan dengar dari sahabat yasir sholat sahabat 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 bin nabi wakas teman-teman dan hadirin sekalian itu pernah sakit di kota mekah sakit yang sangat parah dan beliau sendiri berpikir beliau tidak akan hidup lama pada saat itu nabi dengan segala hirup pikuk kesibukan beliau menyempatkan diri ke menjenguk saat bin nabi wakas satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga lalu ketika dijenguk oleh nabi sallallahu sallam apa yang disampaikan saat bin nabi wakas beliau mengatakan ya rasulullah saya sedang mengidap penyakit yang sangat parah sebagaimana engkau lihat sendiri dengan kedua matamu dan aku orang yang sangat kaya beliau bukan pamer beliau sampaikan kekayaan beliau karena ada maksud setelah itu lalu beliau sampaikan dan tidak aku gak punya ahli waris kecuali satu-satunya anak perempuanku saja apa kata saat bin nabi wakas ya rasulullah izinkan aku berinfak bersedekah dengan dua sepertiga hartaku Allah dua sepertiga dan orang kaya kalau dua pertiga orang miskin mungkin masih lebih mudah saya tahu ada orang di dompetnya tinggal 10 ribu terus ketika dia lihat nenek gendong cucunya dan kehausan dia kasih itu 5 ribu dia kasih 5 ribu berarti berapa persen 50 persen tapi Anto pernah denger gak ada ada nenek nenek dengan cucunya yang membutuhkan mereka miskin lalu jalan-jalan di sekitar kebayoran ini lalu ketemu dengan salah satu pemilik rumah yang punya tiga unit disini terus kata dia ambil aja satu rumah tuh nenek gak ada padahal satu rumahnya itu gak mungkin setengah dari hartanya semakin kita punya uang semakin susah kita kasih dengan persentase yang besar tapi lihat bagaimana semangat berkompetisi Sa'ad bin Abi Waqqas 2 per 3 hartanya apa kata Nabi lah gak boleh Sa'ad 2 per 3 itu kebanyakan apa yang ada di benak Sa'ad semangat beliau mengajukan proposal yang kedua bagaimana dengan setengah ya Rasulullah bolehkah aku bersedekah dan berinfak dengan setengah hartaku apa kata Nabi SAW lah ya Sa'ad gak boleh kebanyakan lalu Sa'ad mengatakan bagaimana dengan sepertiga wa Rasulullah apa kata Nabi SAW as-thulutu wa thulutu kathir sepertiga ya Sa'ad sepertiga sudah banyak dan maksimal coba kira-kira kalau kita berada di posisi Sa'ad apa respon kita ketika Nabi SAW menolak proposal 2 per 3 kita ya Rasulullah 2 per 3 lah gak boleh terus apa respon Alhamdulillah terus alihkan perhatian kita bahas masalah yang lain aja politik kayaknya seru nih biar Nabi lupa karena basa-basi gak serius tapi Sa'ad memajukan proposal yang kedua kan itu berat setengah harta dan orang kaya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidhi menorehkan hal yang sama riwayat itu merekam bagaimana ambisi Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an untuk mengalahkan kompetitor sejati beliau Abu Bakar as-siddiq kata Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an al-yawma asbiku ababakar insabaktuh liawm hari ini aku berambisnya mengalahkan Abu Bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala'an dan semua orang tahu mengalahkan Abu Bakar itu gak mudah kita harus punya sebuah prestasi yang begitu luar biasa maka apa yang Umar lakukan pada hari itu beliau bawa setengah hartanya ke Rasul setengah harta lalu Nabi apa yang kau tinggalkan untuk keluarga Muwe Umar apa kata Umar bin Khattab mitlahu semisalnya ya Rasul artinya ini 50% jadi kalau beliau punya 20M 10M buat engkau 10M saya tinggal di rumah itu udah pede banget Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an eh tiba-tiba Abu Bakar datang lalu terbelalak lah mata-mata yang ada di situ beliau bawa harta yang sangat banyak yang tidak pernah terfikir oleh seluruh orang pada saat itu lalu Nabi Nabi SAW bertanya apa yang kau sisakan untuk keluarga Muwe Abu Bakar apa kata Abu Bakar Allah wa Rasulah aku sisakan Allah dan Rasulnya yang akan menjamin keluarga aku semuanya 100% diberikan ke Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk perjuangan Nabi SAW maka Umar mengatakan mulai hari ini saya paham saya yang akan bisa mengalahkan Abu Bakar asidik radiyallahu ta'ala 100% dan orang kaya jadi kalau kita tidak ada apa-apanya ada orang berinfak 1M 2M tapi tanya berapa hartanya kalau hartanya 50M hartanya 40M itu tidak ada apa-apanya seluruh hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya itu profil orang-orang kaya gimana profil fakir miskin pada zaman itu harusnya kan pada seneng bayangkan orang-orang kaya nya begitu ada yang setengah harta ada yang seluruhnya ada yang 2 per 3 mari kita lihat profil orang-orang miskin pada zaman itu sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari Imam Muslim suatu ketika datanglah orang-orang miskin ke Nabi SAW mengeluh kira-kira kalau orang miskin ngeluh itu ngeluhin apa wang gedung terus selain wang gedung SPP sembako BBM kita lihat bagaimana keluhan orang miskin pada zaman Nabi SAW Ya Rasulullah Zahaba Ahlul Duthuri Bil Ujur Ya Rasulullah orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan memborong pahala yang sangat banyak Allah Mereka gak tertarik dengan mobilnya orang kaya mereka gak tertarik handphonenya orang kaya mereka gak pengen gak mupeng dengan tasnya orang kaya mereka gak tertarik dengan bagaimana mewahnya rumah orang kaya apakah lantainya marmer atau kayu parkir apakah disana ada kolam berenang mereka peduli mereka apa yang mereka pikirkan mereka sholat dan kita orang-orang miskin juga sholat jadi orang-orang kaya sholat pada zaman Nabi orang miskin juga sholat orang-orang kaya pada puasa kita juga puasa jadi orang kaya dulu bukan hanya puasa Ramadan Senin Kamis sebagai mereka Nabi Daud kita puasa walahu fadlun min amwalihif tapi mereka punya keutamaan dari harta mereka yang sangat banyak yahujuna biha waya tamirun way tasaddaqun mereka berhaji dengan harta tersebut mereka berumrah mereka berinfak sedekah sedangkan kita gak bisa ya Allah itu yang dipikirkan orang miskin jadi kalau bahasa jahat siriknya orang miskin itu begitu begitu ke masjid ya ada orang kaya di saat pertama begitu puasa ya dia juga puasa terus kapan gue ngalahin dia begitu sedekah kita lihat dia bagi-bagiin duit mikir jadi pertanyaannya kapan kita bisa sedekah kapan kita bisa ngalahkan mereka mereka gak tertarik dengan apa harta orang-orang kaya karena mereka tahu kalau harta itu tidak digunakan itu hanya menambah hisab seseorang sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib mengatakan apa harta itu kalau haram azab kalau halal hisab satu satu dari dua opsi aja kecuali kalau kita gunakan opsi yang ketiga itu infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sesuai dengan ucapan Hassan al-Basri apa kata Hassan al-Basri manafasaka fidinika fanafishu barang siapa yang berkompetisi dengan anda tentang agama anda lawan dia jadi kalau ada ada orang yang main ikhlas-ikhlasan sholat ikhlas-ikhlasan sedekah lawan dia kita juga harus ikhlas dalam sholat ikhlas dalam zakat ikhlas dalam sedekah wa manafasaka fiduniaka fa'alki'ankan abdhah kalau barang siapa ada orang yang bersaing dengan anda dengan dunia anda udah acukan saja dia gak usah diurusin kan dunia nyamuk tadi kita sepakat beliau sudah sampaikan hafizahullah dunia itu kata nabi seperti atau lebih buruk daripada bangkai kami yang cacat jadi kalau ada orang yang bersaing jangan panas tetangga yang beli mobil mewah antum jangan shock kan yang berpajak dia bukan antum kenapa antum yang shock jadi biasa aja tapi kalau ini orang kok rajin pikir hafal al-kurannya banyak kalau dia jadi imam di apa namanya di masjid komplek dia udah baca just 29 just 28 sedangkan kita maghrib aja masih maju mundur kalau disuruh jadi imam nah ini yang harus kita pikirkan ini gimana nih kok kita kalah sama dia apalagi kalau dia kaya juga jangan sampai 2-0 udah di dunia kalah di akhirat kalah lagi nah itu yang dipikirkan oleh orang miskin ini gimana sih dia kita sholat dia sholat kita puasa dia puasa sunnah juga tuh orang-orang kaya giliran sedekah kita gak bisa kasih kita dikasih terus jadi galau jadi orang-orang beriman kalau dikasih tuh gak nyaman dikasih tuh mikir kapan kita bisa ngasih nih lalu diajarkanlah bocorannya oleh Nabi SAW apa kata Nabi SAW kata Nabi Anda mau ngalahkan orang-orang kaya gini tipsnya kata Nabi SAW selepas sholat sholat wajib bertasbihlah bertahmidlah dan bertakbirlah masing-masing 33 kali oh senengnya minta ampun orang-orang miskin itu diamalin eh bocor ke orang kaya orang miskin punya wirid baru nih punya senjata untuk lawan kita bocor akhirnya gara-gara bocor diamalin sama orang kaya akhirnya si miskin bertasbih 33 kali orang kaya begitu salam bertakbih bertasbih 33 kali jadi gak main handphone bertasbih 33 kali bertahbih 33 orang-orang kaya bertahbih 33 kali orang-orang miskin takbir 33 kali orang-orang kaya takbir 33 kali lapor lagi kan nabi sallallahu sallam ya rasul gimana nih ini kalah lagi kita jadi bayangkan ya yang ada di kepalanya dan di hatinya itu akhirat akhirat gimana kalah lagi lalu apa kata nabi sallallahu sallam zhalika fadlullah yu'tihimah yasya yaitulah adugrah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kendaki udah deh kayaknya kalah memang misalnya jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah itulah profil orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul khususnya nabi Muhammad sallallahu sallam dan bagaimana dengan kita yang mengaku mengikuti jalannya nabi dan para sahabat kita harus punya semangat berkompetisi seperti ini makanya Ibnul Wird pernah mengatakan kalau anda bisa membuat tidak ada yang bisa mengalahkan anda dalam masalah akhirat maka lakukanlah tetap berada di posisi terdepan dalam ibadah tersebut dan ini yang bisa saya sampaikan dalam profil sahabat nabi sallallahu sallam dan kita kembalikan ke beliau hafizhullah sallallahu ta'ala rizal khair wa'arakatuh 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 masya'Allah jemaah nabi sallallahu sallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baiknya manusia adalah generasi di masaku kemudian yang selanjutnya dan kemudian yang selanjutnya kalau para sahabat radiyallahu ta'ala anhum yang Allah rizal dengan mereka mereka begitu bersemangat untuk menyaingi orang-orang kaya bagaimana dengan para tabi'in yang kompetitor anak jadi susah kompetitor yang kompetitor mereka ini sahabat nabi para tabi'in itu pesaing mereka adalah sahabat nabi sallallahu sallallahu sallam disebutkan abu muslim al-khaulani ini seorang tabi'in yang pernah dibakar oleh oleh sahabat aswad al-ansi salah seorang yang mengaku menjadi nabi di yaman kemudian dia bisa berjalan di atas api dengan selamat kemudian dia sampai ke kota medina bertemu dengan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu dikecup keninya oleh Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menampakkan kepada aku di umat nabi Muhammad sallallahu sallam yang diberlakukan seperti diberlakukan Khalilullah Ibrahim alaihissalam dibakar dimana si ibadahnya abu muslim beliau mengatakan beliau itu kalau sudah surat malam kemudian kakiknya capek kakiknya dipukul dengan kedua tangan diingatkan kakiknya mengatakan ayah sabu ashabu Muhammadin sallallahu alaihissalam an yasbikuna bi rasulillah sallallahu apakah sahabat-sahabat nabi mengira kita akan terkalahkan gak bisa dekat sama nabi alaihissalatu kita umatnya gak bisa dekat sama nabi alaihissalatu assalam dia lagi memperingatkan kakinya agar semangat beribadah lalu dia mengatakan wallahi lanuzahimannahum alaihi fil hawl demi Allah kita akan berhubutan untuk dekat ke nabi alaihissalatu kelak di telaga nabi alaihissalatu assalam karena meeting point kita bersama adalah telaga rasulullah tinggal siapa yang bisa mendekat dengan nabi alaihissalatu assalam adalah orang yang paling baik akhlaknya yang paling banyak amalannya yang paling banyak salawatnya kepada nabi alaihissalatu assalam mungkinkah kita bisa bersaing gak mungkin kita bisa mengalahkan sahabat nabi radiyallahu ta'ala tapi kita bisa mendekat dan bertemu dengan nabi alaihissalatu kita lihat para tabi'in qasim bin abdurrahman bin abdillah bin mas'ud cucunya abdullah bin mas'ud radiyallahu ta'ala alimam al-zahabi dalam kitabnya siar alamin nubala menceritakan muharif bin disar mengatakan sahib nalqasim bin abdurrahman bin abdillah bin mas'ud ila bayit al-makdis kita mendampingi qasim bin abdurrahman bin abdillah bin mas'ud kemana ke bayitul maqdis ke palestina mereka berangkat ke palestina ini bagi mereka yang berangkat umrah bagi mereka yang berangkat haji yang terkadang pulang tidak membawa apa-apa hanya membawa gelar haji karena yang dia lakukan adalah menghambur-hamburkan waktu yang mulia ketika umrah itu untuk hal-hal yang tidak berguna sibuk dengan hp-nya ngobrol hanya belanja macam-macam apa kata muharif bin disar tentang qasim bin abdurrahman ini dia itu menyanyi kita melebihi kita di apa sih di belanjaan dia di oleh-oleh yang dia beli bukan yafduluna bikathratis sholat dia mendahului kita dalam urusan banyaknya sholat wasom dan diam tidak banyak ngobrol kemudian wassakha dan banyak berbagi maka bagi teman-teman yang berangkat umrah jangan kerjanya ngobrol doang dalam perjalanannya sampai disana belanja apalagi ibu-ibu pulang dari masjid masya Allah mesti bawa rentengan plastik sampai suaminya ngeliat ya Allah mau ditarut dimana kan kita disuruh berbagi hadiah masya Allah ya karena kalau mereka sibuk dengan dunia dalam kondisi melakukan perjalanan ibadah sibuk dengan dunia mereka kita lihat ini tabi'in malik bin dinar sahabat malik bin dinar hausyap mengatakan kepada malik bin dinar ceritakan oleh imam zahabi dalam siara alamin nubala ra'aytu ka'annamu nadian yunadi arrahil arrahil aku bermimpi dalam mimpiku aku mendengar orang yang mengatakan ayo berangkat 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 dalam mimpiku famartahala illa muhammad bin wasif dari semua orang yang aku lihat tidak ada yang beranjak dari tempatnya kecuali muhammad bin wasif dalam mimpinya dia apa yang terjadi malik bin dinar menangis karena dalam mimpi itu dia tidak termasuk yang ikut berangkat menuju surga tidak termasuk yang berangkat menuju akhirat tapi malah yang berangkat muhammad bin wasif siapa muhammad bin wasif dia seorang tabi'in imam zahabi menceritakan tentang muhammad bin wasif ja'far bin sulaiman mengatakan kuntu ida wajatu kaswatan fi qalbi aku kalau mendapatkan kekerasan di hatiku jadi gak enak beribadah gak khusyuk beribadah apa yang dilakukan oleh ja'far bin sulaiman ghadautu fanadhartu ila wajhi muhammad bin wasif cukup aku berangkat melihat wajahnya muhammad bin wasif kana ka'annahu thakla wajahnya itu seperti orang seperti ibu yang kehilangan anaknya penuh dengan kesedihan al-asma'i bercerita tentang muhammad bin wasif lama sofa kutayba ibn muslim ketika terjadi peperangan antara umat islam dengan turkiya pada waktu itu panglima umat islam adalah kutayba ibn muslim ketika lagi mengurusin sof umat islam dan sudah berhadapan dengan sofnya musuh dari kaum turk kutayba ibn muslim bertanya mengatakan ayina muhammad bin wasif ada dimana muhammad bin wasif dicari itu orang dicari orang oh ada disana dia sedang pegang panahnya sambil menunjuk ke langit sambil berkomat kamit dia apa kata kutayba ibn muslim tilkal usbu' ahabbu ilayya min mi'ati alfi saifin syahir washabin farya itu jari terunjuknya muhammad bin wasif lebih aku cintai daripada seratus ribu pedang yang tajam dan seratus ribu pemuda yang kuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan disebutkan Ja'far bin Suleyman yang tadi meriwayatkan kalau dia lagi galau hatinya lagi keras hatinya dia mengatakan inni la agbitu rajulan ma'ahu dinahu wama ma'ahu minat dunya syai' wahu warah din aku ini benar-benar apa hasud apa kriptoh nusuf nusuf bukan iri ya iri positif iri yang positif aku ini benar-benar iri kepada muhammad bin wasif kepada orang terhadap agama dia padahal dia gak punya apa-apa dari dunia ini dalam kondisi dia itu ribu kita kadang kalah aja ma'ah apa yang sedang kita cari kita tidak dapatkan atau kita di PHK atau proyek kita gagal kita jadi susah tapi kita ketinggalan dua rokaat sebelum subuh biasa aja ketinggalan tidak sholat duha biasa aja ketinggalan tidak kobliya biasa aja maka mereka benar-benar bersaing dalam kebaikan sufyan ibn Uyayna imam dahabi menceritakan bagaimana semangatnya sufyan ibn Uyayna untuk bersaing dia mengatakan inni la ashtahi min umri kullahu an akuna sanatan misla ibn Mubarak sufyan ibn Uyayna ulama hadith yang terkenal dia mengatakan aku itu berkeinginan semua umurku ini kalau umur dia 60 tahun 70 tahun aku ingin semua umurku ini seperti satu tahun umurnya Abdullah bin Mubarak bayangkan apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak kata sufyan ibn Uyayna fama akdir an akuna wala thalathata ayam aku gak bisa menjadi seperti Abdullah bin Mubarak hanya tiga hari saja gak bisa wallahi jamaah Abdullah bin Mubarak ini kau lagi padam lampunya mati lampu kemudian dihidupkan lampunya orang-orang mendapati Abdullah bin Mubarak dalam kondisi menetes air mata di pipinya kenapa dia ingin dengan gelapnya di alam kubur dia ketika punya harta dia sodakohkan kepada para ulama dia berangkatkan jemaah haji dengan biaya dari dia dia ikut berjihad dan ketiga jihad dia berada di sof terdepan ibn Uyayna ingin menjadi Abdullah bin Mubarak sampai ada yang mengatakan Abdullah bin Mubarak ini kalau disandingkan dengan para sahabat nabi sepertinya sama dia dengan para sahabat nabi kecuali satu dia tidak pernah melihat Rasulullah Abu Ahmad Al-Qadhabisi disebutkan oleh Al-Dhabi ini cerita terakhir dalam Dhabi'in dia bercerita bahwasanya ada seorang yang berbagi duit sebanyak Arba'ina 40 ribu dirham dia bagikan kepada fakir miskin lalu salah seorang yang zuhud berkata kepada Ahmad Abu Ahmad Al-Qadhabisi mengatakan apa yang dilakukan orang itu bisa bersoda dia bagi-bagi perbuatannya begitu mulia sedangkan kita semua yang kita berikan hanya untuk kebutuhan kita sendiri gak pernah kita berikan kepada orang lain gak pernah kita berbagi terus apa yang harus kita lakukan yuk kita berangkat ke satu tempat lalu mereka berangkat ke Madain yang ada di Iran sana ibu kota Persia dahulu dia berangkat ke sana Fasolayna Fasolayna Arba'ina Al-Fasolah kemudian itu orang-orang pada sholat sebanyak 40 ribu sholat sunnah dia melihat orang kaya bersedekah 40 ribu dirham gak bisa dia bersodakoh apa yang akan sudah memperbanyak sholat sunnah kita disebutkan Laiusat Nuzul setelah kita melihat orang-orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat bagaimana kalau kita melihat orang kaya berlomba-lomba dalam urusan akhirat apa yang harus kita lakukan semampu kita antum melihat orang itu sodakoh ya Allah gak bisa sodakoh antum melihat orang itu bisa bangun masjid dengan memberi semen memberi pasir kepada masjid itu antum punya tenaga antum datang ke masjid itu Pak saya mau bantu bangun masjid ini gak apa-apa tiga hari gak usah digaji mau antum jamaah tiga hari gak digaji Allah maka jamaah pantas kalau Nabi AS mengatakan bahwasannya itulah generasi terbaik mereka tidak terpersona dengan kehidupan dunia tapi mereka benar-benar bersaing dalam urusan akhirat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terakhir mungkin ada pertanyaan bagaimana kiat untuk bisa mengamalkan firman Allah fasta bikul khairat maka berlumal dalam kebaikan berlumal dalam amal soleh bagaimana kiat bisa meniti apa yang dilakukan oleh Nabi salamu 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 lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat para tabiin bagaimana kiat kita bermain di level atas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman karena satu kiat aja Ustaz ya tentu empat yang berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61 Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan atau cepat-cepatan mengerjakan kebaikan dan mereka selalu berada di posisi pertama atau di staff pertama ketika berbicara tentang kebaikan hadirin penggalan yang baru saja kita baca dalam Al-Mu'minun ayat 61 itu adalah sebuah penutupan sebelumnya Allah jelaskan siapa mereka jadi siapa sih mereka orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dan selalu berada di staff pertama ketika bicara tentang ibadah ketika berbicara tentang sedekah ketika berbicara tentang sholat ketika berbicara tentang puasa itu Allah jelaskan mulai dari ayat 57 Mereka adalah orang-orang yang berhati-hati karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kalau kita ingin selalu tanamkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua waladhinahum biayati rabbihim yuminun dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan yakin dan percaya terhadap tanda-tanda kebesaran roh mereka waladhinahum bi rabbihim la yushrikun dan mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan robnya jadi jangan berharap kita bisa main di level paling atas kalau kita melakukan kesyirikan jadi tauhid harus benar hadirin kita harus belajar tauhid kepada Allah lalu kita amalkan lalu apa kelanjutannya waladhinah waladhinah yutunama atawakulubuhum wajila annahum ila rabbihim rojiun dan orang-orang yang setelah habis beramal itu dirinya merasa takut dalam hadis tirmidhi merasa takut amal ibadah mereka tidak diterima sama Allah jadi bukan orang-orang sombong orang-orang yang tawadu orang-orang yang rajin ibadah setelah ibadah khawatir mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan hati mereka kuat jadi mereka rajin ibadah tapi setiap setelah ibadah mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima oleh karena itu Al-Muhasibi pernah mengatakan Man sahabatinahu bil murakobah barang siapa yang memperbaiki jiwa dan hatinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah maka Allah akan menghiasi untuk dirinya Al-Mujahada wa tiba'i sunnah maka Allah akan menghiasi dan memberikan kekuatan kepada dirinya untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mengikuti sunnah Nabi SAW oleh karena itu sekali lagi tafsir dari ayat-ayat di atas sangat panjang tapi poin itu harus antum renungkan dan mungkin bisa dikaji di kesempatan kesempatan lain antum makan depan ke Jakarta lagi mungkin itu dari saya dan Ustaz Syafiq Afidullah akan menambahkan kiat yang lain kayaknya udah cukup lah jamaah tapi anak akan bacakan sebuah hadith sebagai penutup sebelum kita masuk ke sahih tanya-jawab dalam hadith yang diwet kena Abu Dawud dan Al-Hakim Rasulullah SAW mengatakan kata Nabi SAW berlahan-lahan dalam atau pelan-pelan dalam segala sesuatu itu baik pelan-pelan naik motor itu baik pelan-pelan naik mobil itu baik gak terburu-buru itu baik kecuali di amal akhirah kecuali untuk urusan akhirah kalau Antum mau sodako pagi hari jangan nunggu suri Antum mau berbakti sama ibu Antum Antum mau berbakti sama ayah Antum ingin memberikan sesuatu kepada mereka berikan sekarang jangan nunggu esok mungkin esok orang tua Antum meninggal dunia sehingga Antum akan menyesal selama hidup Antum tidak bisa berbakti semua orang tua Antum ingin membangun sebuah masjid mau transfer duit untuk bangunan masjid kirim malam ini jangan nunggu besok karena belum tentu besok niat Antum masih tetap tapi kalau sudah dikirim gak bisa diambil Antum pagi ngomong ya Allah terlalu banyak kayaknya selesai tapi Alhamdulillah Antum tinggal memperbaiki niat Antum tadi disebut kenapa Nuzul bahwasannya orang-orang itu bermuhasa melihat yang sudah dia kerjakan kira-kira ikhlas gak kira-kira diterima oleh Allah gak maka dalam semua urusan akhirat segera kalau denger adhan jangan nunggu komat sebagian orang denger adhan oh masih lama komatnya terus ngapain ngobrol akhirnya sampai masjid jadi imam dia imam masbukin imam yang para masbuk jangan jangan ditunda untuk ahli adhan 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 Fadhal mungkin kita masuk ke sayidnya jawab Antum kenapa pegang itu kita bagi tugas Masya Allah kasihkan ke dia 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 ngapain dari tadi di tengah sini tugasnya dia baca itu nah Fadhal Antum ambil beliau yang jawab kalau Antum yang baca beliau yang jawab nah Fadhal silahkan Assalamualaikum Ust. Syafiq ini Ust. Syafiq saya mau bertanya kebaikan-kebaikan seperti apa yang bisa saya lakukan agar Allah ridho kepada saya agar Allah lapangkan kesempitan saya karena saya adalah seorang yang baru berhenti dari bekerja dari tempat yang riba dan sedang terlirik banyak hutang dan sedang memiliki banyak tanggungan yaitu keluarga besar saya Masya Allah Ya ini buat teman-teman yang hijrah yang mendapatkan banyak tantangan apa yang harus Antum melakukan kalau bicara kebaikan apa saja yang harus Antum melakukan yang pertama banyak istighfar karena bertahun-tahun Antum menantang perang Allah dan Alhamdulillah Antum sudah taubat kembali kepada Allah dan kehidupan Antum masih lebih nyaman daripada istrinya Fir'aun kehidupan Antum masih lebih baik daripada tukang sisirnya putrinya Fir'aun kehidupan Antum lebih nikmat daripada tukang-tukang sihir Fir'aun bagaimana tatkala mereka hijrah dari jahiliah mereka menuju Allah mereka dibantai dan dibunuh mereka disiksa demi la ilah illallah mereka sedangkan Antum masih hidup nikmat terlilit utang minta sama Allah tumbuhkan dalam diri Antum bahwasannya yang bisa menolong Antum hanya Allah banyak-banyak membaca firman Allah hasbun Allah wa ni'mal wakil Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api untuk dibakar disana lalu mengatakan hasbun Allah wa ni'mal wakil mau apa lagi sekarang mau kemana jangan bergantung kepada manusia jangan sampai ada di diri masih oh masih ada fulan yang bisa bantuin anak Allah yang bisa bantu Antum kalau datang ke fulan jam 9 malam tutup pintu rumahnya jam 12 malam tutup pintu rumahnya tapi Allah jalla jala 24 jam Antum panggil namanya Ya Rabbi dia dengar Antum maka kenapa masih ada ketergantungan kepada manusia anak mau ke fulan fulan mungkin bisa bantu anak silahkan jalani itu tapi hati antum bersama Allah jalla jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasukan orang-orang Quraish mau balik menyerang Medina setelah perang Uhud setelah 70 sahabat tewas pada waktu itu radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mereka mau balik ditakut-takutin di Nabi alaih sallallahu agar takut dengan pasukan itu apa kata mereka hasbun Allah wa ni'mal wakil tumbuhkan ada masalah di keluarga ingat ini dosa ana ya Allah ana terima ya Allah minta keburukan yang ada itu dari engkau gak perlu kita cari kambing hitam ana gara-gara kajian Ustaz Nuzul jadi miskin Ustaz Nuzul disalahkan tapi urusan beliau menjelaskan hukum Allah kemudian Antum dapat hidayah dan Allah yang memberikan taufiq kepada Antum kalau akhirnya jatuh miskin sahabat bukan jatuh miskin lagi jatuh sebagai tunawisma tunawisma gak punya rumah tidur di masjid gak punya pekerjaan pengangguran makan dari mana dari pemberian orang mereka tetap berusaha untuk bekerja Umar bin Khattab Masya Allah orang yang terhormat di Mekah yang memiliki harta sampai Medina jadi pengembala kambing Radiyallahu ta'ala Abdurrahman bin Auf sampai Medina jadi apa jadi makalar seperti itu mereka jadi ketika Antum mendapatkan masalah kebaikan apa yang harus Antum melakukan husnubhon sama Allah berbaik sangka sama Allah kalau Allah baik sama Antum gak perlu nyalahkan siapa-siapa banyak istighfar dan terus berbuat baik kalau keluarga banyak menolak banyak marahin banyak ya kadangkala mereka kecewa dengan kita keluar dari kerjaan kita sampaikan kepada mereka doakan karena yakin Rabbul Alamin akan memberikan jalan halawallahu wa'alamus terima kasih ini pertanyaan kedua Ustaz kalau kita berbuat baik hanya karena pencitraan apakah hukumnya jasukum Allah ini mau berlomba-lomba adalah kebaikan insyaAllah insyaAllah ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berlomba-lomba melakukan kebaikan dalam rangka pencitraan ini bahaya hadirin yang pertama dia gak akan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Nabi SAW bersabda sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan tersebut lalu Nabi SAW memberikan contoh atau sampel barang siapa yang berhijrah dan hijrah adalah sebuah ibadah yang sangat berat dan kalau kita tarik garis ke belakang hijrahnya Nabi itu luar biasa kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya tapi sebaliknya waman kanat hijrah tuh di dunia barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yusi buha untuk ia dapatkan seperti pencitraan nama baik nama besar branding lalu kekuasaan harta atau wanita yang ingin dia nikahi Nabi SAW mengatakan maka yang dia dapatkan hanya yang dia niatkan tersebut dan gak berhenti sampai di sana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 dan barang siapa yang beramal ibadah untuk mendapatkan dunia dan segala perhiasannya kalau kita baca tafsir Abdullah bin Abbas dari ayat ini maksudnya orang yang beribadah untuk mendapatkan dunia salah satunya pencitraan apa kata Allah kita akan kasih tuh yang dia inginkan selama sesuai dengan takdir Allah SWT dan mereka tidak akan didolimi mereka gak akan dikurang-kurangin tapi ingat ayat ke-16nya mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan tempat di akhirat kecuali api neraka oleh karena itu kita semua kembali ke basic atau konsep dasar kita amal ibadah tidak akan diterima kecuali dua syarat yaitu yang pertama ikhlas kepada Allah dan itiba kepada Nabi SAW kita persilahkan Ustaz Shafiq untuk penambahkan masih banyak pertanyaannya lanjut aja terima kasih Ustaz Musul dan juga terima kasih kepada jamaah yang bertanya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz pernikahan kami di bulan April 2018 ini berumur 6 tahun bolehkah saya mengugah cerai atau meminta cerai suami saya yang sudah malas melakukan sholat 5 waktu dan suami saya ini masih suka berhubungan dengan mantannya kurang lebih selama 2 tahun ini dan suami saya tidak memberikan nafkah biologis selama 6 bulan kami berdua sudah membicarakan masalah ini secara baik-baik dan responnya suami saya hanya diam saja sejujurnya saya sudah capek Ustaz dengan masalah ini tolong nasihatnya untuk saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaah agar hal seperti ini tidak terulang kembali maka kalau menikah tolong yang sesuai dengan sunnah Nabi mencari pasangan hidup itu yang benar sehingga tidak seperti ini ini kan tidak berhubungan berhubungan dengan wanita yang bukan mahrumnya yang bukan istrinya ini terkadang seorang wanita tahu suaminya kayak gitu ketika dia mau menikah bahwasannya suaminya tidak sholat tapi harapan dia apa insya Allah nanti bisa diperbaiki anak akan berusaha ternyata tidak bisa diperbaiki rasulullah s.a.w. menyuruh kita mencari pasangan yang agama dan akhlaknya baik terus solusinya apa sekarang istirfa minta ampun sama Allah j.a.w. karena tidak mengikuti sunnah Nabi s.a.w. dalam memilih pasangan yang akhirnya anti jadi korban sendiri tidak perlu sekali lagi jangan cari kambing hitam kita penyebabnya ayat tadi sudah dibacakan keburukan yang terjadi itu karena kita maka kita yang menintropeksi diri banyak istirfa mohon ampun sama Allah kalau mau gugat cur cerai dengan suami seperti itu tidak ada masalah kalau sudah tidak bisa dinasehatin tidak bisa diperbaikin maka hulu menjadi salah satu solusinya Allah wa'alam gimana menurut Ustaz ketanya Ustaz masih banyak tapi mungkin sedikit aja kalau kita bicara hukum fikir sebagaimana yang beliau sampaikan tapi jangan dilihat endingnya aja beliau tadi sampaikan kalau ingin gugat cerai itu boleh dengan kriteria-kriteria di atas yang sudah disampaikan tapi coba simak jawaban dari awal sampai akhir si istri berjuang dulu jangan dikit-dikit cerai dan menyalahkan pihak lain biasanya kalau dia berusaha semaksimal mungkin insya Allah sudah jalan Allah berfirman di akhir surat barang siapa yang berjihad di jalan kami baru Allah kasih petunjuk dan menarik sebuah penjelasan dari Alimam Kurtubi kata Alimam Kurtubi ayat ini turun sebelum syariat jihad dan Allah katakan dalam ayat ini waladina jahadufina barang siapa yang berjihad di jalan kami padahal sekali lagi ayat ini turun sebelum syariat jihad yang berkonotasi perang artinya bersungguh-sungguh maksimalkan sebagaimana anda berada di kanca peperangan nah pertanyaannya sudahkah kita melakukan hal itu sebelum kita gugat cerai coba dulu karena Allah akan kasih petunjuk kalau kita sudah maksimal dalam beristighfar kata beliau maksimal dalam bertaubat maksimal dalam bermuhasabah maksimal memperbaiki hubungan kita dengan Allah maksimal dalam menasehati dan lain sebagainya baru kita arah ke perceraian dan pengalaman kita yang terbatas kalau kita lihat para masyaih ketika ditanyakan masalah-masalah seperti ini mereka jawab secara global tapi sebelum eksekusi mereka sarankan pasangan-pasangan seperti itu konsultasi private dengan ahli ilmu karena bisa jadi itu dari sisi istrinya belum tentu dari sisi suami bisa jadi suaminya sholat terus tapi di kantor gitu loh tapi karena gak pulang 7 hari di ponis gak sholat misalnya gitu misalnya ya mungkin itu terima kasih dan semoga yang bertanya Allah berikan kemudahan dan pertolongan pertanyaan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad saya ingin bertanya ibu saya sampai detik ini berprofesi sebagai seorang rentenir saya sudah berdoa dari semenjak lama dan meminta kepada Allah agar ibu saya segera bertobat pertanyaannya adalah ustad apakah saya sebagai anak juga berdosa karena mempunyai ibu yang berprofesi sebagai seorang rentenir dan kedua doa apa ustad agar Allah mengabulkan doa saya agar ibu segera bertobat jauh sekumur Allah ya terima kasih sedikit saja yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat fatih ayat 18 wala taziru waziru tu wizru ukhra seseorang tidak dibebani atau dicap berdosa kecuali dosanya sendiri akhirnya seseorang tidak kena dosa orang lain wala taziru waziru tu wizru ukhra kalau tetangga kita yang berdosa ya buat dia saja bukan kita begitu juga dengan hubungan orang tua dan anak dalam kasus ini yang pertama eh itu yang pertama yang kedua jangan putus asa kita semua sepakat dosa yang paling besar itu bukan jadi bukan jadi rentenir dosa terbesar itu syirik dan banyak para sahabat punya orang tua yang mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka berjuang berjuang dan berjuang sejarah mencatat bagaimana ibunya Abu Huraira melakukan kesyirikan tapi karena punya anak yang tanpa tanpa kena lelah mendakwahi berakhlak yang mulia selalu menyapa ibunya sebelum berangkat pergi ke aktivitas lalu pulang mampir ke rumah ibunya lalu ibunya dibaik-baikin terus ditambah doa dari Nabi SAW maka ibunya dapat hidayah jadi maksimalkan biru waliden kita dan kalau bisa antum yang meng-cover jadi bilang sama ibu bu gak usah kerja lagi rentenir ibu makan pakai keringat saya gitu jadi kasih solusi Imam Muhammad bin yang mengatakan bahwa pada dasarnya syariat Islam adalah solusi dari segala permasalahan yang ada jadi kalau kita menutup pintu yang haram usahakan kita berikan atau kita buka pintu yang halal sebagai solusi Fadul Sadri Fadul apa ya mau dibaca walaui jamaah ya sedih kita kita tuh gak bisa memilih ibu kita kita gak bisa lahir kok ibu anak seperti ini sih hidup ini ujian tapi jadilah orang yang tak kalah diuji dengan keburukan bersabar diuji dengan kenikmatan bersyukur kepada Allah cerita ini pelajaran buat kita bersama yang punya orang tua bukan rentenir syukur untuk bersyukur terima kasih lahir dari orang tua yang taat lahir dari orang tua yang mengajak kepada sholat ada anak-anak yang lahir orang tuanya tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi ini maka kita bersyukur kepada Allah dan dari samping oleh Ustaz Nuzul terus berusaha dan usaha yang paling maksimal dari seorang anak selain dia berdoa memohon kepada Allah dia cari jalan memberi nasihat kepada orang tua kalau nasihat dari dia tidak masuk mungkin dari orang lain kadang-kadang orang tua sama anaknya siapa sih anak berlahir ini itu tapi cari orang yang mungkin bisa memberikan nasihat kepada dia kayaknya terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua atas pertanyaan yang diberikan dan mohon maaf mungkin tidak semuanya bisa dijawab oleh kedua Ustaz kita karena keterbatasan waktu ini ada berita menarik Ustaz Assalamualaikum Ustaz maaf tolong sampaikan kepada yang tadi bertanya tentang berhenti dari bekerja dari tempat ribah ini ada hadiah nanti bisa diambil di panitia tadi yang bertanya Ustaz Ustaz Shafiq Hafizullah yang menjawab ini pertanyaan adalah saya adalah orang yang baru berhenti dari tempat ribah nanti tolong yang merasa pertanyaan dijawab nanti bertemu dengan panitia ada hadiah insyaallah kalau beliau yang menjawab dapat jazakumullah ya Ustaz insyaallah wa'iyakum insyaallah berlomba-lomba dengan kebaikan ya mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz Shafiq dan Ustaz Nusra Hafizullah ta'ala Assalamualaikum Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga insyaallah dalam waktu dekat ini anak akan fasta bikul khairat yaitu menikah oleh karena itu anak ingin mendapatkan nasihat dari Ustaz Shafiq dan Ustaz Nusra dan anak harap Ustaz memberi nasihat serta doanya syukran berarti dua ini Ustaz ya diundang Ustaznya kalau ngasih nasihat ya Ustaz undangan disini gak bisa jaman nasihat pernikahan nanti kalau lagi walima insyaallah kirim undangan ke Ustaz Nusra insyaallah beliau akan menyampaikan nasihat nasihat singkatnya ya terima kasih kepada yang bertanya nasihatnya belajar 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 dan belajar dan itu benar karena jadi masalah apa ada slogan di sebagian komunitas itu Ustaz slogannya itu hijrah nikah berkah nah yang jadi masalah analoginya gini nih banyak orang itu hanya baca keutamaan berenang lalu dia termotivasi lalu nyebur di kolam tiga meter dan dia gak bisa berenang dan gak pernah belajar berenang ya takdir empat kali hadirin meninggal iya nah begitu juga banyak orang yang termotivasi bicara keutamaan nikah 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 tapi dia gak pernah belajar gak pernah belajar bagaimana jadi suami bagaimana jadi ayah bagaimana didik dan seterusnya jadi itu tadi banyak orang yang termotivasi tapi gak ngerti ilmunya maka jatuh nikah seperti ibadah yang lain gak cukup antum hanya mempelajari keutamaan sholat lalu antum sholat dan sholat antum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak cukup antum baca tentang keutamaan puasa lalu antum puasa tanpa berilmu lalu puasa antum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi butuh belajar 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 dan belajar terakhir 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 ingatkan kembali ingatkan kembali kepada para jamaah sekalian Jika jamaah sekali membawa baju layak pakai, silakan nanti ke poskonya bisa untuk di-store-kan di sana. Dan juga jika jamaah berniat untuk men-transfer, silakan ke BNI Syariah di nomor 988-142-89-06-06-0606. Lalu setelah melakukan transfer, silakan konfirmasi ke nomor 0811-9101-025. Dan mungkin kita bisa mendengarkan sejenak kesimpulan dari kedua ahli ilmu kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Kembali ke awal yang kita bicarakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita merenungkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang berbincang tentang akhirat. Kita selalu mendapati ayat itu mengandung semangat dari seorang hamba yang harus bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Allah mengatakan Hendaklah kalian untuk meraih surga itu bersaing dan berebut untuk mendapatkannya. Ketika berbincang tentang sholat jumat, Allah katakan Ketika berbicara tentang Allah, Allah mengatakan Kalian lari yang kencang, jangan menoleh ke belakang. Menuju kepada Allah. Kalau urusan dunia, Allah berbicara Cukup jalan kalian. Fanta shiru fil art Bertebaran di muka bumi ini. Maka jangan terlalu berlebihan mencari dunia. Cari dunia tetap untuk berlomba-lomba menuju akhirat. Hada wallahu a'limu so'ab. Saya serahkan kepada Ustaz Nuzul untuk menutup. Ya terima kasih banyak kepada Ustaz kita, Ustaz Syafiqah Fidhullah Ta'ala Tapi enakan ini loh Ustaz. Iya. Sekali lagi Salah satu poin penting dalam masalah ini adalah Bagaimana menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia Dan punya orientasi akhirat. Dan punya orientasi akhirat bukan hidup miskin di dunia Punya orientasi akhirat bukan berarti tidak boleh berkarir di dunia Tapi sekali lagi semua yang kita kerjakan Harus kita niatkan mencari ridha Allah SWT Dan mendapatkan Mendapatkan pahala di kampung akhirat tersebut Semua yang kita lakukan Niatnya harus Ini yang bisa disampaikan Dan sekali lagi kalau dulu saat kita hijrah Panggung kita adalah kekuasaan Maka jangan setelah hijrah Kembali pola pikir kita kekuasaan Kalau dulu sebelum hijrah Panggung kita adalah materi dunia Maka jangan setelah hijrah Kembali lagi panggung materi dunia Kalau sebelum hijrah Panggung kita adalah wanita Atau pasangan Yang tidak halal Maka jangan sampai setelah hijrah Kembali panggung kita adalah wanita Karena kalau demikian Tidak ada perbedaan Antara kita yang dulu Dengan kita yang sekarang Harusnya panggung kita adalah Mencari ridha Allah SWT Dan musabakah Atau munafasa Atau berlomba-lomba Mencari pahala darinya Ini yang bisa disampaikan Terima kasih banyak Jazallah khair kepada Al-Ustaz Al-Fadhi Al-Ustaz Shafiq Dan juga terima kasih kepada Fani yang telah menemani kita disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustaz Shafiq dan Ustaz Nuzul Semoga Allah Melimpahkan keberkahan bagi Ustaz Shafiq dan Ustaz Nuzul Dan juga bagi Jama sekalian yang sudah bersabar Selama Kajian kita Semoga Allah SWT Mengganjar dengan kebaikan yang banyak Itu saja dari kita Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Kita terima kasih kepada Pihak-pihak yang kita tidak bisa sebutkan Satu persatu Atau supportnya Di acara kajian kita kali ini Kita tutup dengan doa Kafartul Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala Ilahilanta Astaghfirullah Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati